Alhamdulillah ya, mimpi jani kenyataan saya bisa jiarah ke makam ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun perjuangannya untuk nyampe kesini saya harus melewati beberapa bukit dari sana ya dari yang paling kecil sampai besar kesini nih dan ternyata kaget saya makamnya itu sangat-sangat sederhana dan hanya pakai batu kayak gini ya, dilingkarin dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya di video ini kita akan menampilkan dimana letak dari makam Sayyidah Fatimah ibunda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi sebelum itu, kita akan mengenal Sayyidah Fatimah lebih dekat nama lengkap ibunda Rasulullah SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf yang populer dengan julukan Ibnu Zuhroh Sayyidah Aminah juga dikenal dengan penghulu wanita Bani Zuhroh adapun kakek ayahnya Sayyidah Aminah, Abdul Manaf, dikenal sebagai pemilik keagungan dari semua aspek imad hilali dalam buku ensiklopedia wanita Al-Quran menyebut nama Abdul Manaf kerap disandingkan dengan sepupunya, Abdul Manaf bin Kusyai terkadang keduanya disapa, dua Manaf, sebagai bentuk penghormatan adapun ibunda dari Sayyidah Aminah bernama Barah binti Abdul Uza bin Usman bin Abdul Addar bin Kusyai bin Kilap nenek dari ibunya bernama Umu Habib binti Asad bin Abdul Uza bin Kusyai dalam kaitan ini, Ibnu Kutaibah mengatakan, tidak diketahui bahwa Aminah binti Wahab memiliki saudara laki-laki sehingga menjadi paman Nabi SAW dari pihak ibu namun orang-orang Bani Zuhroh mengatakan, kami adalah paman Nabi SAW hal itu dimaklumi karena Aminah berasal dari kalangan mereka Tengah kaum Kusyai, Sayyidah Aminah dikenal sebagai wanita terbaik dari sisi nasab kota asal kelahiran, dan kedudukan berdasarkan dialek yang biasa digunakan, Sayyidah Aminah berasal dari kota Makkah saudara-saudaranya juga tinggal di kota tersebut ibunda Rasulullah SAW ini lahir dan dibesarkan di rumah kuno Bani Zuhroh Sayyidah Aminah tumbuh dewasa di dekat Baitul Atik bersama teman-teman sebayanya, dia sering pergi ke Kaba untuk melihat rumah-rumah di Baitul Haram kebetulan rumah-rumah Bani Zuhroh dan Bani Hashim termasuk rumah-rumah yang paling dekat dengan Baitul Atik konon perkampungan Bani Zuhroh dan Bani Hashim sendiri merupakan perkampungan Arab paling mulia kala itu Sayyidah Aminah bisa menyadari bahwa dirinya berasal dari keluarga kaum Quraishi yang paling mulia namun rupanya kesederhanaan itu belum mampu disadari sepenuhnya oleh Sayyidah Aminah tak sadar jika dirinya juga berdiri di antara Bukit Safa dan Marwah tak sadar jika dirinya adalah wanita paling mulia yang menginjakan kedua kakinya di atas butiran-butiran pasir yang pernah diinjak oleh seorang wanita mulia pada zamannya darinya akan terlahir cahaya makah yang kemudian memancar ke seantreo muka bumi bersama teman sebayanya, Sayyidah Aminah kecil kerap menghabiskan waktu untuk masuk ke Baitul Haram melihat makam Ibrahim dan sumur Zamzam dia pergi bersama teman-teman kecilnya ke sumur itu dan meminum airnya setelah itu, Sayyidah Aminah kecil kembali ke Baitul Haram untuk bertawaf bersama para Taifin kala itu, berhala-berhala masih tegak berdiri di dalam dan di sekitaran Kabah tak sedikit para penyembah berhala yang mengatakan bahwa perbuatan nista mereka itu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah sementara itu Sayyidah Aminah hanya bisa menyaksikan pemandangan itu dengan penuh keraguan kendati demikian, dirinya tahu bahwa kakeknya Abu Kabasyah hanya bisa membiarkan namun mengingkari berhala-berhala tersebut tak sumkan ia mengejek bahwa menyembah berhala tak bisa memberi manfaat ataupun mudarat walau demikian, Sayyidah Aminah tahu dari keluarganya bahwa Abu Kabasyah juga menyeru untuk menyembah bintang Al-Syari sebagaimana tradisi menyembah bintang-bintang yang biasa ditempuh masyarakat Arab kala itu Selanjutnya, mari kita tonton video di mana letak makam Sayyidah Aminah Siti Aminah merupakan ibunda dari nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW Tentunya nama Siti Aminah tidak asing lagi bagi umat muslim di seluruh dunia dan Indonesia khususnya Kata Alman, dalam akun Youtubenya, yang diunggah pada tanggal 12 September 2020 menginformasikan bahwa makam ibunda Rasulullah SAW terletak di perkampungan terpencil di daerah Al-Apwa, Arab Saudi Saya ziarah ke makam ibunda Nabi Muhammad di daerah Apwa dan jaraknya dari tempat tinggal Sayyidi Jeda sekitar 200 km tempatnya memprihatinkan dan tidak terawat ungkap Alman Untuk bisa berziarah ke makam ibunda Rasulullah SAW, butuh perjuangan yang cukup besar Sebab makam beliau berada jauh dari pemukiman Tak hanya itu, para peziarah juga harus melewati gurun, jalan berpasir dan bebatuan hingga sejumlah bukit bebatuan Sayang, makam Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW begitu memprihatinkan Sudah mah panas, enggak ada tempat berteduh Enggak kebayang dulu Rasulullah SAW ya perjuangan dari Mekah menuju ke Madinah naik unta Saya kesini naik mobil saja, pegalnya luar biasa Dan enggak ada tempat buat bertanya ya, karena ini jauh dari pemukiman Hanya ada pengembala unta, pengembala kambing, ungkap Alman Kenapa saya yakin di bukit ini karena ada bekas tapak ya? Kayaknya bekas orang lewat kesana, jelasnya Tapi saya harus bawa mobil, karena enggak mungkin tinggalin mobil disini ya, di tengah-tengah padang pasir Bro, kita jalan kesana sekitar 200 meteran lah ya Iya, mobil jangan tinggalin Ini mobilnya matiin enggak? Coba bayangin ya Kalau mau ke makam Um Siti Hawa kita gampang, karena berada di tengah kota Tapi mau ziarah ke Ibunda Rasulullah ini luar biasa tantangannya ya Karena jauh dari pemukiman guys Meski berada di permukiman terpencil di daerah Alapua, namun makam Ibunda jauh dari area tersebut Makam Ibunda Nabi Muhammad SAW ini jauh dari pemukiman warga Sehingga yang dilihat hanya hamparan gurun berpasir serta bukit bebatuan Coba bayangin ya kalau mau ke makam Siti Hawa kita gampang, karena berada di tengah kota Tetapi, mau ziarah ke Bunda Rasulullah SAW ini luar biasa tantangannya ya Karena jauh dari pemukiman guys Jalannya itu sejalur, jalan kecil, jadi kita keluar dari jalan tol itu langsung nemu jalan sejalur, sebut Alman Jadi apa itu perkampungan terpencil di pertengahan antara Madinah ke Jedah ya Nih kalau mau ziarah ke sini tuh paling tidak bertiga lah, jangan berdua Karena jauh banget dari permukiman jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tambah Alman Mulyana Salah satu rintangan yang cukup sulit dijalani yakni cuaca panas yang begitu menyengat Makam Ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah di Arab Saudi, Youtube Alman Mulyana Jadi apa itu perkampungan terpencil di pertengahan antara Madinah ke Jedah ya Nih kalau mau ziarah ke sini tuh paling tidak bertiga lah, jangan berdua Karena jauh banget dari permukiman jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tambah Alman Mulyana Salah satu rintangan yang cukup sulit dijalani yakni cuaca panas yang begitu menyengat Bagaimana tidak, saat Alman berziarah ke sana suhu panas bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius Jadi perjuangan ziarah ke Ibunda Rasulullah SAW ini Bukan hanya sebatas naik turun gunung bebatuan ini, tetapi cuacanya yang panas, kata Alman Mulyana Nah saya sekarang Alhamdulillah sudah sampai di atas gunung Di belakang saya ini adalah makam Ibunda Nabi Muhammad SAW, silakan kalian berdoa masing-masing ya, sambungnya Nah makamnya seperti ini Nah ini makamnya yang dilingkari batu ini Dan sangat disayangkan tidak dirawat dan juga ada bekas sepertinya disiram ini kan Pelumas mesin Iya, ini banyak ini ya, bekas oli Gak tahu tujuannya apa nih Dan dulu memang pernah dibongkar Iya, iya Ya Allah ya Karim Alhamdulillah ya, mimpi jadi kenyataan Saya bisa diarah ke makam Ibunda Nabi Muhammad SAW Dan ternyata kaget saya Makamnya itu sangat-sangat sederhana dan hanya pakai batu kayak gini ya, dilingkarin Dan ini kayaknya bekas pembongkaran Banyak juga pakan burung merpati disini tuh ya Makamnya itu toxic Sabaran Bien Tcción Pertama Tik Toc Terima kasih telah menonton